Hai seris anime Naruto adalah salah satu anime terbaik yang pernah ada besar bersama anak-anak tahun 2000-an awal anime satu ini mendapat sebuah tempat spesial di hati bagi yang menonton dari awal cuy walaupun series kelanjutan bibit dari Naruto atau si Borontot sudah tayang banyak orang-orang yang tidak suka dengan series itu tapi karena emang ini bukan video roasting Boruto jadi lanjut cuy ya jadi di video kali ini seperti yang ada di judul ataupun thumbnail gue bakalan ngebahas tentang keindahan dari anime Naruto ya apalagi kalau bukan milet-milet yang dari dunia Naruto sana jujur aja siapa kalian yang dulu tuh pernah warnet terus ngebuka Google ngetiknya Naruto hand ya kalau emang kalian pernah berarti masa kecil kalian sangatlah indah sih karena emang gue juga pernah dulu gitu dan dilaporin bapak guru emang akhir Rizky yang ngelaporin ya jadi mungkin tanpa lama-lama sebelum aku masuk ke list videonya jangan lupa like komentar subscribe jangan lupa follow Instagram gue atlonext dan jangan lupa gabung ramein Discording di deskripsi bawah cuy oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke list animenya atau karakter animenya apa aja segi segi ya yang di karakter anime pertama aku masukin ada karakter bernama Ino Yamanaka Ino Yamanaka adalah anggota dari clan Yamanaka yang berasal dari desa konohagakure penampilannya sangat sederhana atau enggak pernah diganti-ganti di seri Naruto karakternya masih kecil dan masih beranjak ke remaja nggak seperti karakter upin-ipin yang stuck di situ-situ aja karakter di Naruto semuanya bertumbuh besar dan yang bertumbuh besar salah satunya adalah karakter yang bernama Ino Yamanaka satu ini coy disinilah bahwa baru seri Boruto berguna gitu ya kan yang dimana di seri Boruto kita akan dilihatkannya karakter karakter yang telah menjadi milep dan tumbuh besar semuanya Ino Yamanaka besarnya diceritakan menikah dengan Sai dan memiliki anak bernama Inojin Yamanaka penampilannya banyak sekali yang berubah salah satunya adalah rambutnya yang makin kesini tuh bisa dibilang makin mirip sama di darah gitu ya kan tapi menurut gue itu enggak terlalu berpengaruh karena emang ya biasa aja gitu nggak ada yang terlalu berubah dan nggak terlalu mempengaruhi penampilannya yang penting tetap Ino tetap wangi-wangi gitu ya kan jadi ya menurut kalian gimana karakter yang satu ini glow up-nya atau tumbuh besarnya gitu ya kan atau emang kalian udah ngeincer Ino dari kecil gitu tapi karena emang itu anime tidak bisa diraih kalian coba komen aja di kolom komentar bawah coy seperti biasa ya kan jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke karakter anime Naruto milep selanjutnya terbaik coy ya di karakter selanjutnya ada karakter bernama Tsunade peju e Astaga Tsunade Senju maksud gua itu coy sorry salah ya karakter satu ini adalah salah satu karakter terawet muda di dunia anime manapun gitu coy di series Naruto umurnya udah mencapai 50 tahunan tapi masih memiliki kulit yang sangat cakep dan perfect dan di series Boruto pun umurnya sudah mencapai bahkan 70-an malah dan itu lebih bagus cakep dan terlihat lebih muda anjing Tsunade juga adalah salah satu waifu awal-awal gua gitu sedikit cerita gue juga pernah mimpi jadi Naruto dan mabar Free Fire bareng Tsunade yang membuat gua suka bertihkan itu mimpi nggak bakal aku lupakan sih dulu pas kecil ya kan jadi ya menurut kalian gimana karakter satu ini komen aja di kolom komentar bawah seperti biasa cuy Oke jadi gitu aja kita langsung next ke karakter selanjutnya ya di next karakter selanjutnya ada karakter bernama kurenai yuhi kurenai yuhi adalah pemimpin dari tim 8 yang beranggotakan Hinata Hyuga Shino aburame Kiba Inuzuka dan akamaru beliau tidak banyak mendapatkan screen time atau waktu tayang tapi dia adalah salah satu yang terdebes gitu cuy gua kurang ikutin lanjutan anime Naruto atau Shiboruto jadi gua kurang tahu informasi lengkap tentang beliau yang kulihat dari internet dia hamil dan melahirkan anak yang bernama Mirai Sarutobi tapi ya balik lagi gua nggak tahu itu nyata atau palsu jadi bagi kalian yang nonton Boruto dan kalian tahu cerita lengkapnya kalian coba bantu komen aja di kolom komentar bawah cuy seperti biasa ya kan Oke jadi ya mungkin gitu aja tanpa lama-lama kita langsung next ke karakter selanjutnya ya di karakter selanjutnya ada karakter bernama Meitorumi karakter satu ini adalah sebuah Mizukage atau pemimpin dari desa Kirigakure yang kelima ketika munculnya beliau di pertemuan 5KG saat ku nonton di Global TV dulu gua inget betul ya kan itu bisa dibilang karakter itu udah dari pertama lihat aja udah paling the best para gitu ya kan aura-aura milibnya juga udah kerasa banget lah ya Apalagi pas dia mengeluarkan kekuatan dari mulutnya yang animasinya beh mantep dan diluar nalar cuy gua lagi-lagi kurang tahu informasi atau cerita lengkap kalau beliau pas di Boruto itu gimana Apakah dia sudah nikah di Boruto atau enggak jadi bagi kalian veteran sepul-sepul Boruto bantu komen aja di kolom komentar bawah cuy ya kan jadi ya mungkin menurut kalian gimana karakter satu ini Apakah ini karakter ter-the-best milib ter-the-best di Naruto Apakah ada yang lain jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next aja ke karakter selanjutnya ya di karakter selanjutnya ada karakter bernama Kusina Uzumaki walaupun karakter tersatu ini udah mokat gitu ya kan tapi di masa-masa jayanya dia adalah salah satu yang ter-the-best cuy Kusina Uzumaki adalah emak dari MC anime itu sendiri yaitu adalah Naruto dan nenek dari Boruto dan Himawari sikap extrovert dari beliau itu adalah sesuatu yang membuat Minato suka sama dia atau dia itu jatuh cinta amasih kusita ini dan banyak juga orang yang suka dengan sikapnya itu dan termasuk gua juga cuy Aura milibnya walaupun milib-milib pemarah dia itu orangnya sangat baik dan penyayang gitu ya kan ya kalian bisa lihat sendiri aja dari cara dia membesarkan Naruto itu dan karena emang beliau udah mokat kita tuh nggak terlalu bisa ngelihat dia untuk tumbuh tua gitu jadi ya cuman ada pas dia masih kecil dan pas dia udah besar doang jadi yang menurut kalian gimana mungkin kita langsung next lagi aja ke karakter selanjutnya yaitu yang terakhir ya jadi di karakter terakhir ada karakter bernama sakura haruno karakter sakura haruno adalah salah satu karakter yang banyak dibenci orang-orang karena dia adalah sebuah beban tapi lagi-lagi karena emang video itu ngebahas tentang sisi penampilan milib gitu ya kan bukan video ngehina sakura anjing gaga itu ya kan jadi aku masukin aja si beliau coy sakura di masa besarnya menikah dengan Sasuke dan memiliki anak bernama Sarada tapi pas besar nyatanya Sasuke sering meninggalkan rumah yang membuat sakura sendiri terus dan mabar freefire nya solo lagi dan lagi gitu ya kan sehingga tanpa disangka Raikage seperti biasa melakukan misinya yaitu silaturami dan membantu pusreng sakura nah makanya keluar tuh Sarada enggak anjing bercanda ya jadi intinya sakura itu adalah salah satu milib terbaik dan terdebes yang ada di Naruto jadi ya mungkin sekian dulu video kali ini membahas tentang karakter-karakter milib terbaik di Naruto udah selesai coy ya jadi gitu aja video ngebahas tentang sekitar 6 karakter milib terbaik di Naruto ya sebetulnya gue tuh mau ngegendepin 10 10 karakter tapi karena emang itu mungkin bakal kubuatin part 2 aja supaya enggak terlalu panjang-panjang amat gitu ya kan jadi seperti biasa kalau kalau emang setuju gua buat perduanya seperti biasa Lex banyak-banyaknya jangan lupa komen di kolom komentar bawah apapun itu coy intinya ramein ya kan karena emang komen dari kalian yang aku baca setiap hari itu membuat gua semangat lagi buat video dan jangan lupa juga di share ke temen-temen kalian supaya lebih rame lagi channel ini dan jangan lupa subscribe like komentar subscribe seperti biasa ininya itulah kalian tahu sendiri ya kan nggak usah aku jelasin lagi dan jangan lupa follow Instagram gue atlonex dan jangan lupa gabung ramein discord link di deskripsi bawah seperti biasa cuy anjing banyak berpermintaan gua ikan jadi ya gitu aja mungkin sekalian lu video kali ini sekali lagi makasih banyak-banyak kalian yang udah nonton sampai akhirnya di subscribe segala macem yang nonton sampai detik ini detik ini kan kalian dengerin gua ngebacot segala macem itu sangat membantu dan jangan lupa komen seperti biasa anjing banyak-banyak permintaan ku hentinya gitu aja daripada gua ngeminta-minta lagi kayak udah ngemis anjing jadi ya gitu aja video kali ini gua nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pamit menuruh diri sampai juga selanjutnya bye bye bye